Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel saya Nurnavi'ia Saya akan membahas terkait Kasus atau studi Kasus terkait Pemograman dengan menggunakan Bahasa gulang Di video saya Di channel Nurnavi'ia Sebelumnya sudah pernah saya bahas Ini ya Ini ada channel saya namanya Nurnavi'ia Nah Terus disitu sudah saya buat playlist Terkait pemograman gulang bisa di cek Nah Terus untuk kasus-kasusnya Langsung ada di setiap video Studi kasus mulai dari membuat Bintang Bukan bintang ya segitiga Terus pengurut deret angka Nah kayak gitu sudah ada Nah berikutnya saya langsung ke Studi kasus berikutnya ini Nah ada suatu tangki Yang mempunyai ukuran Misal ini dalam bentuk liter Ukurannya dalam satuan liter Terus Dia harus diisi ya Jadi buatlah algoritma untuk mengisi tangki Dari asalnya kosong hingga penuh Nah ini ada keterangan Terdiri dari beberapa baris Jadi ada beberapa baris Mulai dari baris inputan Yang pertama sampai yang terakhir Yang pertama sampai yang terakhir Terus T baris berikutnya Adalah Bilangan bulat Jadi T itu adalah Kapasitas ya Kapasitas Terus Kapasitasnya Ada volumenya kan Volumenya dari tangki Terus dimasukkan Nah dia akan berhenti Jadi jika Dia Istilahnya itu Kalau sudah penuh Nah dia akan berhenti Kalau sudah penuh Dia akan berhenti Kalau sudah penuh Nah disini Saya melakukan Perulangan Dan kondisi if Jadi langsung Saya buat Di visual code Jadi saya pakai Editornya visual code Saya buat file baru Terus saya simpan Dengan extensi code Di folder Satu folder Jadi yang terkait Bahasa pemograman Kolang Satu folder Di belajar Nah Saya taruh disini Misalkan soal Dua Oke Pada saat kita Membuat program Kolang Maka harus ada Pg Pg Terus Saya import Fmt Karena butuh Untuk Input outputnya Terus harus ada Fungsi utamanya Nah Var Disini Ada variable volume Volume Sama TT Itu inputnya Integer Terus ada Volean Var Yaitu Misalkan Kondisi Volt Nah Kayak gini ya Terus Voleannya masih Halannya masih False Eh maaf Tidak usah Petik ya Kemudian Kita kasih Keterangan Disitu Untuk Menginputkan Di sini Dia akan berhenti Kalau Kondisinya sudah penuh Ya Jadi kondisinya sudah penuh Jadi ini kita inputkan Sampai Apa Sampai N Misalkan kita inputkan Sebanyak N Misal Ya jadi ada kondisi Ada loopingnya Berarti saya masukkan N Integer Untuk Jumlah loopingnya Terus Disini saya kasih Keterangan di user Agar dia inputkan Masukkan Volume Tangki Oke Terus FMT Titik Scan Tangki Volume Terus FMT Titik Print Ini untuk Menimputkan Banyak perulangannya Masukkan Banyak Input Atau Eh Banyak data Nanti double Ada masukkan Yuk input Kurang bagus Dalam bahasa Indonesia FMT Scan Dan N Nah ini Loopingnya For I Titik 2 Sama Dengan 1 I Kurang dari Sama Dengan N I Plus Plus Terus Ini Inputkan Ini ya T T Nya FMT Titik Print Masukkan Masukkan Isi Air Ke Tangki Saya simpan Disini Variable Di T FMT Scan N Dan T Oke Sudah Terus ini Dicek If Ada total ini ya Terus Terus total Awalnya Masih 0 Sama Dengan 0 Nah ini If Jika Total Total Lebih dari Total Lebih dari Sama Dengan Volume Maka Dia Break Jika Tidak Berarti Else Nah Ini Mulai Proses Menjumlahkan Nah Yang Ditampilkan Nanti True False nya ya Jadi Disini Nanti Selain Break Masih Keterangan Kondisi Sama Dengan True Ya Ini Untuk Menampilkan Apa Tampilan Di Ini kan Yang ditampilkan kan False sama True nya ya Jadi yang diperhatikan False sama True nya Jadi yang Disini saya buat Kondisi Masih False Ya Terus Ini ditampilkan FMT Titik Print Kondisi Ya Logikanya Dia akan Melakukan Pengecekan Bahwa Total nya Itu Tidak Boleh Jadi Kalau Sudah Lebih Dari Volume Mohon maaf Maka Dia akan Berhenti Nah Ini Total nya Harus Dijumlahkan Total Plus sama Dengan Jadi plus sama Dengan sama Saya tulis Total Plus T Seperti ini Ya Saya running Ini CMD nya Sudah ada Di folder Ini ya Jadi kondisinya Dia sudah ada Di folder ini Jadi tinggal Ditulis Go Run Soal 2 Titik Go Masukkan jumlah Tangkinya Kalau kita lihat Kondisi ini Tadi 30 Ya 30 Oke Banyaknya Misalkan saya inputkan Sebanyak 5 5 Tangkin Misalkan saya masukkan 5 Nah ini False nya Ada disini Oh ya False nya saya taruh Di luar aja False nya Maaf Ini Biar Kan ini yang diminta Tampilannya adalah False False Kayak gitu ya Nah Kalau di saya Tadi kan False nya ada disini Ada disini Sebelah Nah dia Harusnya di Apa ya Intinya Harus ada di Di luar Harus ada di luar Gak apa-apa Saya lanjutkan dulu Input Inputan berikutnya 10 False Terus 5 False 5 lagi False Terus saya inputkan 10 Nah ini Nah disini Masih false Tapi Sudah berhenti Sebentar Harusnya Di inputkan Dulu Ini saya buat Kondisinya Di luar Total Plus Sama dengan T Ini Inputkan Datanya Kan disini Ada Masukkan Itu Numputkan Jumlah Datanya Terus Sudah lagi Perulangan Nah Ya harusnya Disini Untuk Ngecek Saya kembalikan Lagi Jadi Nggak Cocok Cocok Jika Saya buat Kondisi Ini Aja Jika Kondisi Sama Adungan False Nah ini Disini Aja Total Sama Dengan Total Plus T Terus Saya kasih Sepasi Atau Atau Saya kasih Nah Kayak Gini Aja Harusnya Harusnya Ya benar Tadi Intinya Itu Dia Mau Saya Buat Apa Intinya Yang diminta Keluarannya Adalah False 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 Kayak Gitu Berarti Saya Total Dulu Aja Saya Total Nah Disini Terus If Jika Total Dikecil Sama Dengan Volume Berarti Kondisi Sama Dengan False Jika Tidak Berarti Else Oh Atau Langsung Disini Jika Total Lebih Besar Dari Volume Kondisinya Adalah True Sudah Kayak Gini Aja Saya Coba Rani Lagi Masukkan Volume Tangki Kasus Disini Volume Tangkinya 30 Sebentar 30 Ya 30 Terus Jumlah Datanya Misalkan 5 5 False Nah Kayak Gini Ya False Terus 10 False 5 Lagi False 5 Lagi False Terus 10 Nah True Nah Ini yang saya harapkan Tadi Jadi Dia tampilannya False 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 True Artinya Dia akan Ngecek Jika Totalnya Lebih dari Sama Dengan Volume Maka Kondisinya Harus True Udah Loopingnya Hanya Untuk Menginputkan Jumlah Data Saya Running Lagi Coba Untuk Kasus Yang Ini Nomor 2 Volume Tanki 45 Jumlah Datanya Misalkan 3 Misalkan 20 False Terus 10 False 15 True Nah Kayak Gini Nah Sama Ya Outputnya Jadi Hanya Beda Ini Kita Nginput Dulu Datanya Diinput Dulu Mungkin Itu Yang Bisa Sampaikan Sebelumnya Mohon maaf Tadi Sempat Ada Kesalahan Kesalahan Terima Kasih Mohon maaf Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh